Hey gamers, balik lagi bareng Budeklara Mongstar di Dunia Games Fun Fact yang akan memberikan kalian informasi, fakta-fakta menarik seputar dunia game yang pastinya seru banget. Gak terasa nih gamers, kita udah memasuki bulan November di tahun 2021 ini. Tentunya ada banyak banget kejadian yang menarik dan pastinya ada game-game baru yang bakal rilis di bulan November 2021. Game-game seperti Call of Duty, Vanguard, dan Battlefield 2042 direncanakan rilis pada bulan November 2021 ini. Nah, terus di Android ada game-game apa aja nih yang bakal rilis? Tenang aja gamers, pada video kali ini Budek bakal ngasih tau kalian beberapa game di Android yang bakal rilis pada bulan November 2021 ini. Penasaran kan pastinya? Langsung aja yuk kita cek videonya dan jangan di skip ya! ZOZ Final Hour Early Access Pada urutan pertama, terdapat game mobile berjudul ZOZ Final Hour. Game merupakan third-person shooter survival dengan menawarkan konten yang lebih segar. Dalam game mobile ini, pemain akan menjadi salah satu pasukan bayaran yang harus menyusup ke kota penuh Zomi bernama Sun Yeager. Di sana pemain bertugas untuk mengumpulkan blood crystals yang berlilai ratusan miliar dolar dan dapat memberikan harapan bagi keselamatan umat manusia. Gameplay dari ZOZ Final Hour sangat sederhana. Pemain hanya mengumpulkan semua blood crystals yang tersebat di berbagai area dengan menghabisi atau menghindari serangan zombie. Sayangnya, ZOZ Final Hour masih dalam tahap early access. Pihak developer sendiri belum memberikan informasi kapan game ini akan dirilis secara penuh. Combat Master Online FPS Jika kamu sedang mencari game FPS baru, mungkin game berjudul Combat Master Online FPS ini bisa kamu coba. Game mobile yang dikembangkan oleh Alpha Bravo Inc. ini mirip seperti game Counter-Strike atau Point Blank. Hanya saja, tampil dengan tampilan antarmuka yang lebih bersahabat bagi pengguna smartphone. Game ini sendiri menawarkan beberapa hal menarik, seperti kualitas grafis yang lebih baik, loading time yang lebih cepat, optimisasi pada perangkat smartphone low-end dan top-end, dan sebagainya. Jika kalian menginginkan game dengan genre FPS di Android yang bisa mengatasi kebosanan kalian saat di luar, maka Combat Master Online FPS bisa menjadi pilihan yang tepat. Setan Arena MOBA & Battle Royale Ketika mencoba game Setan Arena MOBA & Battle Royale, pasti kalian akan teringat pada gameplay game Pokemon Unite. Yup, game yang dikembangkan oleh Wolfan ini menawarkan pengalaman bermain game mobile MOBA yang menuntut personal skill dan kerja sama tim. Terdapat beberapa mode yang disuguhkan dalam game ini, diantaranya klasik MOBA Tower Rush sampai Battle Royale. Untuk memanjakan para pemain, developer juga selalu memberikan update bulanan dengan reward yang menarik. Sayangnya, game ini masih dalam tahap early access dan belum dirilis secara penuh. Kalian harus coba nih game ini, karena seru banget. So, cobain ya gamers! Ninja Chowdown Bagaimana jadinya bila seorang ninja memiliki tubuh yang subur alias gendut? Nah, kini kamu bisa merasakan pengalaman menjadi seorang ninja berbadan tambun lewat game mobile berjudul Ninja Chowdown. Game ini memiliki mekanisme yang sederhana, yakni menggerakkan karakter ninja gendut untuk melewati rintangan dan mengumpulkan semua donat yang ia jumpai. Hadir dengan grafis piksel retro, Ninja Chowdown tentunya sangat cocok untuk dimainkan saat menghabiskan waktu. My Little Universe Bosan dengan game casual yang begitu-gitu aja? Nah, mungkin kamu bisa mencoba memainkan game mobile terbaru berjudul My Little Universe. Dalam game ini, pemain bisa membuat semestanya sendiri dengan cara yang sangat menyenangkan. Pemain akan ditugaskan untuk memperluas wilayah dengan menebang kayu dan menggabeli mineral. Sembari mengumpulkan sumber daya, pemain juga akan dihadapkan dengan kemunculan monster yang dikalahkan. Nah, bagi kalian penggiat game-game kasual, maka game ini sangat bisa dan cocok banget nih buat kalian mainin. Itulah beberapa game Android yang akan rilis pada bulan November 2021 ini. Kalian ada rekomendasi game lain gak sih buat Budde? Tulis di kolom komentar ya, nanti biar kita main bareng. Pokoknya segitu dulu ya, konten dari Dunia Games OneFact kali ini. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Budde Clara Mongstar mau cari bahan lagi nih. Jadi pamit dulu dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye gamers!